Halo Sobat Retno Dumilah Prolansia Ahmad Albar adalah ikon musik rock Indonesia yang juga berhasil membawakan musik pop hingga dangdut. Dilahirkan di Surabaya tanggal 16 Juli 1946 dari ayah Syekh Albar dan ibu Farida Al-Hasni. Ayahnya adalah pemusik gambus yang dikenal lewat kelompok Al-Waton. Sejak kecil Ahmad Albar memang bercita-cita menjadi seorang penghibur. Ketika berusia 12 tahun dia menjadi pemeran utama film Anak-anak, General Kancil, 1958. Namun, dunia musik ternyata lebih dekat dengan Ahmad Albar. Pada era 60-an dia bergabung dengan Kuartanada dan Salanti Bersaudara. Grup yang didukung Salih Sarjan dan Titika Darsih. Ketika negeri ini bergolak pada tahun 1965, Ahmad Albar memutuskan hijrah ke Belanda. Di negeri Kincir Angin, nyaris 8 tahun, Ahmad Albar menetap di keluarga pamannya. Dia hanya sempat belajar gitar klasik selama 3 bulan. Saat itu, sekitar tahun 1966, sebuah band Belanda Teg 5 mencari pengganti sang vokalis Willy Malakusea yang mengundurkan diri. Ahmad Albar lalu terpilih sebagai vokalis baru Teg 5. Dua tahun berselang, Ahmad Albar diajak bergabung dalam kelompok Cloverleaf yang menghasilkan sederet single antara tahun-tahun 1969 sampai tahun 1973. Di antaranya adalah single, Don't Spoil My Day, 1970, yang berhasil menjadi hits di wilayah Eropa. Pada tahun 1972, Ahmad Albar mengajak gitaris Cloverleaf Ludwig Lemans berlibur ke Jakarta, lalu timbul gagasan membentuk God Bless, grup rock yang kemudian tampil perdana di Taman Ismail Marzuki pada 5 dan tanggal 6 Mei tahun 1973. Formasi Ahmad Albar Formasi Ahmad Albar, vokal, Ludwig Lemans, gitar, Donny Gagola, bass, Fuad Hassan, drums, dan Yoki Suryo Prayogo, keyboard. Sejak itulah sosok Ahmad Albar mulai jadi perbincangan media cetak, God Bless menjadi grup rock papan atas yang selalu dikerubuti penonton. Akhir tahun 1975, Jakarta diguncangkan dengan adanya konser supergrup rock dunia nomor wahid saat itu Deep Purple. God Bless dipilih sebagai band pembuka. Tahun 1976, God Bless merilis album perdana, God Bless Pramakwa, dengan lagu-lagu seperti Huma di atas bukit, Setan Tertawa, Sesat, Rock di udara, hingga, Gadis Binal. God Bless sendiri antara tahun 1976 hingga 1997 hanya menghasilkan 6 album yaitu God Bless Pramakwa 1976, Cermin, JC Rikot 1980, Semut Hitam, Logis Rikot 1988, Raksasa, 1989, The Story of God Bless, Logis Rikot 1990, dan Apa Kabar, Logis Rikot 1997. Seiring dengan kegiatan musiknya bersama God Bless, Ahmad Albar pun kembali memasuki dunia layar lebar, diantaranya tampil dalam berbagai film seperti Laki-Laki Pilihan, 1973, Ambisi, 1973, Berawan Malam, 1974, Nelai Lama Jenun, 1975. Semalam di Malaysia, 1975, Sidul Anak Modern, 1976, Duo Kribo, 1977, Cubit-Cubitan, 1977, Pacar Seorang Perjaka, 1978, Aduhai Manisnya, 1980, dan Irama Cinta, 1980. Perkenalannya dengan aktris Rini S. Bono saat menjadi lawan main dalam film Laila Majenun, Membawa Ahmad Albar dan Rini S. Bono ke jenjang pernikahan pada 28 April 1978. Pasangan yang dikarunia tiga putera, Fauzi Albar, Fahri Albar dan Fatli Albar ini akhirnya bercerai pada 30 September 1994. Di tahun 1976, Ahmad Albar berduet dengan Ucok Harahap Vokalis Aka dengan nama Duo Kribo yang menghasilkan tiga album pada label Irama Taraf dan sebuah album soundtrack pada label Musika Studio. Pada tahun 1979, secara mengejutkan Ahmad Albar dengan musik yang ditata Ian Antono merilis sebuah album dangdut, Zakia, Sky Record, dengan honor 25 juta rupiah. Meskipun dikecam penggemar rock, album ini menuai sukses, sayangnya ketika merilis album dangdutnya yang kedua, tak seberhasil Zakia. Di sela-sela kegiatan God Bless, Ahmad Albar pun merilis banyak album solo di antaranya, Dunia Huruhara, 1980, Syair Kehidupan, 1980, Secita Cerita, 1981, Langkahkan Pasti, 1982, Skenario, 1983, Kendali Dendam, 1995. Musik album solo Ahmad Albar digarap oleh berbagai pemusik mulai dari Ian Antono, Areng Widodo, Teddy Sujaya, Faris RM hingga Adi Mas. Tahun 1980 menyanyikan jenuh karya Guru Soekarno dalam pertunjukan, Untukmu Indonesiaku, 1980. Tahun 1991, gitaris Ian Antono yang saat itu mundur dari God Bless mengajak Ahmad Albar bergabung dalam kelompok Gong 2000 bersama Yaya Muktio, Drums, Doni Fatah, Bass, dan Harry Anggoman, Keyboard. Gong 2000 yang kemudian membubarkan diri secara resmi pada tahun 2000 itu sempat merilis empat album. Yaitu, Barat Timur, Ariesta, 1991, Gong Live in Jakarta, Ariesta, 1992, Laskar, Metro Tama, 1993, dan Prahara, Blackboard, 1998. Terima kasih telah menonton!